Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman penikmat cerita horror dimanapun anda berada Dengan tidak bosan saya berdoa Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya Amin Di kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita horror dan mistis Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai Cek Win, kami sengaja melupakanmu Semakin dilupakan, kau semakin dekat Jejek atau sering familiar di telinga kita, Cici adalah panggilan untuk kakak perempuan Masyarakat Tionghoa di Indonesia Kali ini menceritakan cerita keluarga dari narasumber kami bernama Goh Cerita ini sudah lama, aku adalah Goh Aku anak tengah, seharusnya dari tiga bersaudara 2021 ini aku harusnya lulus kuliah Tapi karena papa minta aku buat nerusin usaha-usaha keluarga Yaudah, aku pun akhirnya mengikuti perintahnya Karena aku jadi anak pertama sekarang Ya, karena kakak pertama aku, Wanda, atau akrabnya kami keluarga memanggil beliau Cek Win Sudah meninggal dunia Kayaknya, aku pun baru tahu, aku punya kakak Waktu musibah ini menimpak keluarga aku Itu sekitar tahun 2013-an Aku lupa-lupa ingat tahunnya Pokoknya sekitar tahun 2013-2014 Waktu aku masih SMP Sebenarnya ada tujuan baik juga Kenapa aku dan adik laki-laki aku gak dikasih tahu Kita punya kakak Disini aku tekankan ya Bukan aku yang mau sombong, merendah diri, atau hal-hal negatif lainnya Karena aku mau cerita ini, apa adanya Semoga gak menyakiti hati pihak manapun 2013 Waktu itu aku menjelang ujian nasional di SMP Bapak aku yang tegas mendidik aku Gak mau anaknya punya nilai kecil di sekolah Secara sekolah aku udah swasta Gak boleh kalah sama anak yang sekolah negeri katanya Jadi aku digembleng habis-habisan belajar Tapi disini juga aku mulai ngerasa ada gangguan di rumah aku Yang dirasakan seluruh keluarga aku Aku bisa dibilang Chinese Yang gak kebanyakan kayak Cina-Indo di Jakarta Aku baru punya satu toko obat Yang itu juga aku sekeluarga tinggal di atasnya Ruko lah Dan kami juga gak punya mobil Karena ruko kita ada di pasar sempit Yang gak usah aku sebut namanya ya Intinya di Jakarta Ruko kami itu tiga lantai Jadi lantai dua itu ruang tamu keluarga plus gudang Lantai tiganya barulah ada tiga kamar Gapur serta tempat MCK Gak besar tapi cukup untuk empat orang keluarga kami Ditambah satu ART yang kadang nginep kadang pulang ke kosannya Kita juga punya tiga pegawai toko yang semuanya laki-laki Dan mereka semua orang Surabaya Yang gak tinggal sama kami Yang tiga orang laki-laki ini semua ngekos di sekitaran pasar Satu lingkungan sama ART ini Karena itungannya dulu pas SMP Aku termasuk bandel Jadi setelah aku selesai belajar malam Aku biasanya main warnet di dekat rumah Sampai lupa waktu Memang warnet itu buka 24 jam Jadi aku inget banget Aku pulang jam setengah dua malam Ditambah itu malam minggu Jadi papa sama mama aku gak nyuruh pulang Karena aku pengerebahan Udah capek main game dari siang Aku pulang Dan aku ngeliat suasana rokok aku udah gelap Gudang lantai dua pun gelap Tapi udah biasa Karena aku sering begini tiap weekend Tapi waktu di lantai tiga Aku lewatin kamar kosong yang biasanya dipake ART ku tidur Aku tidur sama adik aku Yang waktu itu masih SD Di kamar paling ujung Mama dan papa aku tidur di kamar tengah Dan aku harus ngelewatin kamar ART kosong itu Yang aku gak sengaja liat Ada cahaya minim Entah dari lilin atau center kecil Di dalam kamar Aku liat disitu ada cewek lagi nyisir Di depan kaca Aku masih gak mikir aneh-aneh Mungkin itu mbak Pia Alias ART aku Aku lanjut ke kamar Buka hp sebentar dan Tau-tau kepikiran aja Kalau yang tadi di kamar itu bukan mbak Pia Karena mbak Pia ini tubuhnya kempal dan tinggi Ya kayak wanita dewasa umumnya Tapi yang tadi aku liat Badannya kecil Hampir seukuran tubuh adik aku Malah lebih kecil Sebenarnya aku disitu penasaran Tadi siapa Tapi setelah dipikir-pikir lagi Aku merinding juga Kalau harus berpapasan Sama sesuatu Yang bentuknya gak enak diliat Yaudah aku akhirnya udah lupa Dan tenggelam sama sosial media Liat-liat meme Dan juga baca-baca komik Lagi asik baca Tiba-tiba aja aku denger ada suara anak kecil Nangis Sambil bilang Mak Mak Tapi suaranya bukan dari luar rumah Suaranya dari lantai ini Aku simak baik-baik Ini anak siapa ya Apa tetangga aku Umen banget Tapi masih gak peduli Lama-lama suaranya deket Kayak ada di depan pintu Gak lama dari situ Tau-tau aku kaget banget Liat papa aku Tau-tau buka pintu Terus bangunin aku sama adik aku Buat sembahyang sebentar Kita sekeluarga Buddha Jadi ada satu meja kecil khusus Buat kita ibadah Umen banget Kenapa papa tau-tau ngajak ibadah Tengah malam gini Disitu juga sedikit Aku gak fokus Karena papa sesekali kelihatan Narik ingus Kayak orang nangis Waktu ibadah itu Kita semua tentu aja Tutup mata Tapi gak dengan mama aku Dia tetap natap kosong Patung dan lilin di meja Waktu aku curi-curi pandang Ibadah gak lama Akhirnya aku disuruh balik ke kamar Papa sama mama aku Masih duduk di depan meja itu Aku akhirnya tidur Dan lanjut besoknya Beraktifitas kayak biasanya Tapi lagi-lagi Semenjak malam itu Mama aku beda Dia lebih sering di kamar Ketimbang di toko Bantu operasional Papa aku cuma bilang Mama sakit Hari demi hari Aku cuma main warnet Sekolah belajar Tanpa memikirkan Ada apa sama keluarga aku Sampai hari mendekati Ujian nasional Lama-lama sikap papa aku Gak lagi keras Nyuruh aku belajar Disitu aku mulai khawatir Sama atmosfer rumah ini Yang beda Papa lebih sering menyendiri Kelihatan pusing Dan lebih banyak Ngurus mama Pikiran aku yang harusnya Cuma mikirin Ujian nasional Malah mikirin Keluarga juga Seminggu sebelum Ujian nasional Akhirnya mama aku Pulang ke rumah Kakek Yang masih di Jakarta Juga untuk beberapa hari Jadi aku cuma bertiga sekarang Di rumah sama papa dan adik aku Malam waktu mama aku baru diperangkatin Itu aku ngerasa udah capek banget Aktivitas sekolah Yang akhirnya aku mimpi Tapi mimpi ini berasa nyata banget Ada suara perempuan nyanyi Yang setau aku nadanya lawas Semacam kroncong Awalnya samar-samar Tapi lama-lama dekat Aku yang penasaran Bangun di dalam mimpi itu Berusaha mendekatkan telinya Di pintu kamar aku Aku yang bener-bener awam Melaku kroncong Disitu jelas banget liriknya Membayang pelangi Beraneka warna Seterusnya samar Disitu juga Perlahan aku bangun Nyata Dan masih dengan suara Orang nyanyi kroncong itu Sampai asan subuh tiba Betul aku gak tidur Sampai asan subuh Sambil sesekali bengong Dan scroll hp Alhasil besoknya di sekolah Aku ngantuk gak kepalang Sehingga cerita Tanpa ada dukungan orang tua Di penghujung kelulusan aku Aku pasrah Nilai gak memuaskan Tapi bapak aku gak marah juga Cuma Yang penting Kuku lulus Tapi aku tetap Disekolahin Di swasta Walaupun sebetulnya Nilai akhir ujian nasional Aku bisa dapet di negeri Karena jeda liburan Dari lulusan Ke ospek SMA Sekolah yang aku pilih Bisa tiga bulan Aku akhirnya Diajak pergi ke Malaysia Aku seneng banget Karena aku bisa liburan Tapi Ternyata enggak Ternyata kita kesana Untuk tujuan yang lain Papa, mama, tante Sama dua sepupu aku Yang lebih dewasa dari aku pun Kelihatan berembuk Di toko aku Sebelum berangkat Mimik dan nada Bicaranya serius Mereka mengobrol Memakai bahasa Mandarin Yang aku sama sekali Gak ngerti beneran Aku gak pernah sekalipun Dididik bahasa itu Kecuali pernah lihat Papa Lagi marah-marah Sama orang Pakai bahasa seperti itu Lagi-lagi aku kurang peduli Sama apa yang terjadi Aku cuma manut aja Disuruh packing barang Dan beres-beres rumah Sebelum pergi Mama yang waktu itu Keadaannya kelihatan sakit Setelah pulang dari rumah Kakek Juga ikut ke Malaysia Sepanjang perjalanan Ke bandara Adik aku nangis Terus-terusan Dan minta kaca sepion Tengah mobil taksi Yang kami tumpangi Ditutup Padahal bahaya Nanti supirnya Bakal kesulitan Makanya sampai bandara Gak ditutup Jadinya adik aku Nangis terus Sepanjang jalan Dipujuk pakai Apapun Gak mempan Sampai disana Kita tidur Di motel kecil Di daerah Malaga Kota yang jauh Dari Kuala Lumpur Bisa dibilang Bentuk kota itu Persis kota tua Di Jakarta Setelah sampai Motel di Malaysia Aku niatnya Mau jajan Di minimarket Dekat motel itu Sama adik aku Aku sempet Nyariin mama Sama tante aku Kemana Karena kita Di motel Jumlah berlima Aku Adik aku Papa Dan dua Sepuku laki-laki Yang udah dewasa Tapi katanya Mama langsung Pergi diobatin Karena sampai disini Mama sakit lagi Aku betul-betul Gak tau Mama sakit apa Kita ke minimarket Hitung-hitung Biar adik aku Ini gak bosen Sekalian Menangin dia Yang dari Jakarta Ngambek Waktu aku ke kasir Mau bayar Aku kaget Mbak-mbak yang jaga kasirnya Tau-tau kabur Ke belakang Abis ngeliat aku Gak spontan lari Tapi gelagatnya aneh Aku nungguin Dan bingung Sambil ngintip-ngintip Ke belakang Minimarket itu Jadi Sela-sela lorok Gak lama keluar Pegawai laki-lakinya Kayaknya Temen mbaknya yang tadi Keliatan bingung Ngeliat aku Sama adik aku Disitu aku cuma Bayar dan pergi Tapi disitu Bukan takut Malah aku Bercanda Sama adik aku Kalau mbak yang tadi Aneh Besoknya Aku masih ke Minimarket itu Buat beli keperluan Dan tingga mbak Yang kemarin Masih sama Dia selalu Minta temennya Untuk nanganin Transaksi aku Karena Hiburan kita Cuma minimarket itu Yang dekat sama motel Sudah dua hari Aku cuma Stay di motel Dan jalan ke taman Aku manusia Super cuek Ini Akhirnya Beritanya Ke papa Sebenarnya Tujuan kita Apa Disini Katanya Cuma Mau Ngobatin Mama Disini Sebentar Aja Mama Sakit Yang harus Diobati Bukan Sama Medis Papa Papa Sebetulnya Sudah dua bulan Terakhir ini Pusing Sama tingkah Mama Yang Susah Dibilangin Papa Kesannya Masih Nyembunyiin Sesuatu Soalnya Pas lagi Cerita Sama aku Banyak Jawaban Yang Berputar Tapi Aku Tetap Bisa Nebak Kayaknya Mama Ini Ngambil Jalan Yang Salah Soal Spiritual Ruko Tutup Sekitar Satu Minggu Aku Bisa Merasakan Hawa Pengap Pertama Kali Ruko Dibuka Berasa Ini Ruko Udah Enggak Ditempatin Lebih Dari Dua Bulan Debu Dimana Mana Pau Jamur Dan Kayu Apek Masuk Rumah Kita Di Atas Dan Langsung Beres Beres Rumah Dan Toko Karena Besok Harus Buka Lagi Singkat Cerita Setelah Kita Pulang Gelagat Mama Kemili Aneh Aku Sering Lihat Mama Merenul Dan Enggak Nyampung Diajak Ngomong Suka Tiba Tiba Mau Nyelakain Dirinya Sendiri Bahkan Di Rumah Aku Sering Terjadi Hal-hal Di Luar Nalar Yang Paling Gak Habis Pikir Sering Banget Di Atas Jam Sebelas Malam Ada Bola Atau Bundu Atau Entahlah Sesuatu Yang Pulat Menggelinding Di Atap Kamar Aku Aku Mau Logis Pun Gak Bisa Ruko Tiga Lantai Ujing Gak Mungkin Ngelinding Di Atas Apalagi Tikus Akses Ke Lantai Tiga Itu Cuma Tron Air Gak Ada Apa Apalagi Bahkan Bentuk Atap Bukan Kenting Tapi Dicor Sama Papa Aku Semoga Kalian Bisa Bayangin Ya Ya Jadinya Aku Yakin Banget Gak Ada Akses Hewan Apalagi Anak Kecil Yang Sengaja Lempar Bola Ke Atap Ruko Aku Mengenai Plafon Kita Juga Itu Gak Ada Akses Buat Puncaknya Waktu Tiga Orang Teman Aku Ngeliat Ada Sesuatu Yang Aneh Di Toko Aku Teman Aku Ini Teman Rumah Yang Juga Teman Sekolah SMP Aku Juga Luarga Kita Udah Mulai Putus Asa Ada Apa Sebenarnya Yang Terjadi Sama Mama Aku Ditambah Omongan Tiga Orang Teman Aku Yang Akhirnya Tersebar Dan Bikin Orang Di Lingkungan Toko Aku Dan Sekolah Salah Paham Katanya Sesuatu Itu Penglaris Toko Aku Antara Mau Marah Atau Setih Aku Bingung Sampai Aku Akhirnya Punya Teman Baru Cewek Sebut Saja Namanya Feli Yang Tiba Tiba Dia Bilang Aku Goh Mending Kamu Sering Pensucian Ada Yang Gak Diundang Dateng Rumah Kamu Tapi Dia Minta Nyawa Dengar Itu Aku Shock Karena Teman Aku Ini Benar-benar Baru Aku Kenal Dan Teman Aku Ini Gak Kenal Siapapun Di Lingkungan Aku Sebelumnya Besoknya Pun Aku Bilang Kepapa Sama Tante Aku Soal Kesaksian Teman Aku Mereka Kayaknya Langsung Percaya Sama Yang Aku Bilang Akhirnya Minta Aku Tanyain Lagi Keteman Aku Yang Baru Itu Kayak Apa Wujudnya Dan Apa Yang Membuat Dia Datang Gak Diundang Karena Biar Jelas Sekalian Teman Aku Ini Aku Suruh Datang Ke Rumah Besoknya Aku Mau Feli Ke Rumah Atas Karena Selama Ini Feli Cuma Mampir Depan Teras Toko Jadi Kesaksiannya Feli Ini Di Rumah Aku Ada Sosok Entah Laki-laki Atau Perempuan Dari Fisik Kayak Anak-anak Rambutnya Pun Panjang Kayak Anak Perempuan Tapi Feli Gak Yakin Itu Perempuan Feli Juga Ngeliat Sesuatu Ini Ada Yang Manggil Tapi Yang Datang Salah Ngerti Kan Misalkan Ngundang Si A Tapi Yang Datang B Seperti Itu Nah Si Sosok Ini Awalnya Gak Ganggu Tapi Lama-lama Nguasain Terutama Badan Salah Satu Anggota Gak Mikir Panjang Udah Pasti Mama Angku Karena Dia Yang Selama Ini Aneh Selesai Dari Situ Feli Gak Bisa Ngomong Lebih Banyak Karena Feli Ini Ngaku Bisa Tapi Gak Mau Terlalu Mencampuri Dan Feli Gak Tau Juga Solusi Apa Yang Terbaik Kayaknya Setelah Itu Keluarga Aku Ngedatengin Semacam Cenayang Ke Rumah Waktu Aku Lagi Sipuk Ngurus Perlengkapan Masuk Sekolah Karena Aku Sibuk Aku Gak Begitu Mengamati Apa Yang Terjadi Di Rumah Sampai Pas Aku Habis Pulang Dari Beli Peralatan Buat Sekolah Aku Melihat Udah Ada Seorang Piksu Tante Aku Papa Sama Sepupu Aku Yang Udah Besar Duduk Di Depan Tempat Kita Biasa Sembahyang Aku Yakin Mereka Gak Lagi Sembahyang Karena Aku Lihat Disitu Ada Beberapa Sajen Dan Foto Anak Kecil Perempuan Di Tengah Yang Aku Gak Tahu Siapa Itu Dan Apa Maksudnya Setelah Selesai Baru Aku Tanya Ke Bapak Tadi Foto Di Tengah Itu Siapa Tapi Bapak Di Maja Cuma Nyuruh Aku Lanjut Beli Peralatan Sekolah Sambil Ngasih Uang Buat Lanjut Main Aja Gak Boleh Di Rumah Dulu Singkat Cerita Toko Aku Yang Digosipkan Pake Penglaris Itu Ujung Ujung Hampir Bangkrut Entah Kenapa Perlahan Karyawan Toko Aku Minta Pulang Kampung Jadi Toko Orderan Segala Macem Banyak Yang Gak Kepegang Karena Karyawan Yang Mau Tunangan Ini Isinya Empat Hari Pulang Tapi Udah Seminggu Gak Ada Kabar Akhirnya Aku Sebagai Anak Pertama Itu So Ide Cari Tau Seput Aja Yang Ibunya Sakit Ini Namanya Mang Jafar Dia Kelihatan Buru-buru Di Kosanya Pas Aku Samperin Lagi Packing Barang-barang Buat Pulang Padahal Belum Diiyakan Sama Papa D Saya Gak Mau Memperkeruh Keadaan Saya Juga Bakal Balik Lagi Kok Jawab Mang Jafar Setelah Aku Hujani Pertanyaan Soal Ibunya Memperkeruh Gimana Mang Nanti Saya Nanti Kayak Mang Ijuk Lagi Gak Balik-balik Kata Aku Ngerayu Dan Gak Ngerti Maksud Kata Mang Jafar Jujur Saja Mah Mamang Betah Di Sini Mama Papa Kamu Baik Loyal Tapi Kalau Urusannya Sama Yang Gak Kelihatan Saya Mendingan Ngurus Ibu Saya Di Kampung Kira-kira Begitu Penjelasan Mang Jafar Emang Yang Gak Kelihatan Apa Tanya Aku Bergoki Bawa Belenjaan Isinya Kepala Banteng Duh Serem Ya Saya Mah Bercandain Aja Cik Buat Hiasan Dinding Tapi Mama Kamu Diam Aja Ya Saya Gak Berani Bercandain Lagi Mulai Dari Situ Saya Sering Lihat Ada Anak Kecil Main Di Sekitaran Mama Kamu Saya Pikir Itu Sepupu Kamu Jelas Mang Jafar Lagi Yang Kayaknya Udah Pasrah Buat Terbuka Anak Kecil Cewek Yang Lihat Bukan Saya Doang Tapi Mbak Biah Sama Mang Ijun Lihat Juga Kita Bertiga Udah Ngerasa Itu Bukan Anak Manusia Apalagi Anak Tetangga Atau Sepupu Kamu Soalnya Gak Ada Belahan Di Atas Bibirnya Kadang Saya Lihat Jemarinya Cuma Empat Jelas Mang Jafar Panjang Yang Bikin Aku Merinding Waktu Ijun Belum Pulang Emang Dia Mau Tunangan Tapi Minggu Depan Bukan Pas Dia Pulang Kemarin Ijun Itu Panas Dingin Di Kosan Malamnya Saya Krokin Jam 2 Bangun Lagi Dia Saya Kira Kencing Tau Taunya Dia Dibak Berendam Sambil Ngomong Bahasa Cina Tapi Gak Kenceng Pelan Suaranya Pas Saya Tanya Kenapa Disitu Ngapain Tau Tau Pingsan Saya Dem Dema Sih Sama Mama Papa Kamu Dan Taunya Gak Lama Dia Bangun Dia Minta Pulang Nemenin Keluarganya Lanjut Mang Jafar Yang Buat Aku Sama Mang Jafar Sempat Terdiam Sebentar Mang Ijun Bisa Bahasa Cina Kata Aku Pelan Enggak Cewup Mang Jafar Singkat Dan Kata Mang Jafar Melanjutkan Pembicaraannya Sambil Menatap Muka Aku Mukanya Yang Biasa Ngelawak Sekarang Jadi Serius Waktu Malam Sebelum Keluarga Kamu Pulang Dari Malaysia Kira Kira Jam Satu Malam Saya Niatnya Mau Beli Rokok Di Warung Situ Sambil Nunjuk Pagi Bibir Ke Warung Di Pojok Deretan Ruku Pasar Saya Kan Harus Lewatin Ruku Papamu Baru Lewat Kayak Ada Aktivitas Di Dalam Kayak Ada Yang Main Pola Tapi Nggak Ditendang Tapi Dikelinding Kata Mang Jafar Berusaha Cerita Sambil Nelen Ludah Beberapa Kali Saya Takutnya Maling Tapi Ruku Kita Kan Rapet Rapet Masuk Dari Mana Saya Diem Lama Di Depan Pintu Tau Tau Ada Kayak Orang Jalan Di Dalam Tapi Jalannya Cepat Kayak Motor Motor Ruangan Gitu Benar Nih Maling Saya Intip Akhirnya Dari Selah Teralis Samping Gelap Aja Sunyi Tapi Nggak Lama Suara Langkahnya Kedengeran Lagi Udahlah Saya Turun Dari Ngintip Ngintip Udah Mikir Yang Aneh Merinding Saya Habis Itu Malah Ada Anak Kecil Ngintip Di Lobang Angin Ruko Sambil Mukul Mukul Tangan Ketembok Seolah Suara Orang Di antara Jarinya Ada Selaput Kayak Kaki Bebek Gitu Mana Hitam Tau-tau Bau Darah Sudahlah Saya Nggak Lanjutin Sambil Memaking Barangnya Mang Jafar Bergidik Aku Cuma Bisa Diam Dan Menghubungkan Antara Beberapa Kejadian Yang Aku Alami Dengan Kejadian Mang Jafar Bagi Detektif Kecil-kecilan Pulang Dari Kosan Mang Jafar Aku Ajak Adik Aku Ngomong Empat Mata Awalnya Adik Aku Agak Kaget Kenapa Aku Nanyain Hal Aneh Tapi Akhirnya Dia Mau Terbuka Yang Intinya Katanya Waktu Di Perjalanan Kemalisia Adik Aku Jemburu Ngeliat Mama Selalu Mangku Anak Perempuan Tapi Adik Aku Yang Tadinya Jemburu Sekarang Justru Ketakutan Ngeliat Anak Perempuan Itu Yang Persis Banget Dengan Dirinya Bedanya Bibir Anak Perempuan Itu Aneh Dan Selalu Menyembunyikan Bagian Tangannya Alias Disilang Disembunyikan Diketiak Percaya Enggak Percaya Akhirnya Aku Sama Hal Yang Begituan Dari Adik Aku Aku Akhirnya Nyamperin Mbak Bia Mbak Bia Waktu Itu Masih Kerja Di Rumah Kami Tapi Sama Dengan Karyawan Yang Lain Suka Banyak Alasan Kalau Diminta Buat Menginap Di Rumah Kami Mbak Bia Aku Hujanin Pertanyaan Waktu Dia Lagi Nyetrika Mbak Bia Yang Sama Juga Awalnya Enggak Mau Cerita Akhirnya Mau Cerita Dengan Syarat Apapun Itu Aku Enggak Boleh Kasih Tahu Ke Mama Papa Dan Anggota Keluarga Yang Lain Aku Nurut Tapi Aku Salah Ternyata Jadi Cerita Dari Mbak Bia Kesaksianya Juga Sama Ngeliat Sosok Anak Perempuan Rukuk Aku Tapi Mbak Bia Ini Juga Sering Mergoki Mama Yang Katanya Sering Nangisin Seseorang Di Foto Entah Siapa Orang Itu Tapi Rasanya Sedih Sekali Kedengarannya Mbak Bia Enggak Berani Tanya Bagaimanapun Itu Bakal Enggak Sopan Mbak Bia Memang Akhir Akhir Ini Juga Sering Dengar Mama Aku Nyetel Lagu Keroncok Disini Aku Agak Kaget Dan Yang Bikin Mbak Bia Hafal Mama Sering Dengerin Lagu Keroncok Di Atas Jam 10 Malam Waktu Mbak Bia Ini Di Kamarnya Lagi Dandan Mau pulang Kekosanya Pernah Suatu Malam Mbak Bia Lembur Pulang Sekitar Jam 11 Malam Kekosan Memang Sudah Ditawari Menginap Sama Papa Tapi Mbak Bia Memilih Pulang Akhirnya Mbak Bia Harus Susah Payah Sudah Gembok Gerbang Mbak Bia Memang Diberikan Kunci Gembok Supaya Suatu Saat Kalau Ada Perlu Kita Sekeluarga Enggak Perlu Repot Turun Bukain Gerbang Toko Kebawah Malam Itu Mbak Bia Sendirian Di Lantai Satu Toko Yang Sudah Gelap Berusaha Membuka Gembok Gerbang Toko Pakai Senter HP Tiba Tiba Hawa Dingin Menerpah Mbak Bia Yang Kewalahan Sudah Turun Dari Lantai Tiga Ditambah Harus Buka Pintu Bikin Dia Bersimbah Keringat Tapi Angin Dingin Menerpah Bukanya Sejuk Tapi Membuat Menggigil Merinding Dilihatnya Sekitar Ruangan Tidak Pakai Waktu Lama Mbak Bia Lihat Ada Anak Kecil Ketahuan Lari Berusaha Bersembunyi Di Balik Etalase Toko Mbak Bia Diam Masih Mau Positive Thinking Cuma Sedikit Pencahayaan Antara Senter Dan Lampu Dari Lorong Tangga Menuju Lantai Dua Jadi Mbak Bia Tidak Begitu Yakin Itu Adik Aku Kembali Dengan Gemboknya Mbak Bia Akhirnya Bisa Membuka Gembok Itu Didorongnya Pintu Gerbang Besi Berat Yang Membuat Suara Bising Tau Tau Dari Arah Belakangnya Seperti Ada Yang Ngejar Cepat Cepat Belik Badan Mbak Bia Rasanya Mau Pingsan Ngeliat Ada Anak Kecil Dengan Muka Riang Mukanya Mirip Adik Aku Tapi Tangannya Yang Besar Sambil Menepuk Tangannya Dengan Cepat Seolah Suaranya Menyerupai Langkah Kaki Di Selah Pintu Gerbang Yang Sempit Itu Badan Gemuk Mbak Bia Dipaksa Molos Dan Lari Tunggang Langgang Gak Pake Nutup Gerbang Lagi Paginya Sempat Papaku Marah Karena Gerbang Gak Ditutup Lagi Sambil Cerita Itu Mbak Bia Nunjukin Luka Di Pinggang nya Yang Ternyata Karena Terkena Pintu Yang Nyangkut Di Pinggang Pas Dia Berusaha Lari Ngeri Ngeliat Lukanya Aku Jadi Agak Prihatin Sama Mbak Bia Dari Situ Aku Bisa Menyimpulkan Kalau Mama Ngumpetin Sesuatu Dari Keluarga Aku Entah Apa Itu Intinya Anak Perempuan Itu Seolah Petunjuk Beberapa Hari Kemudian Aku Melihat Rumah Aku Didatangi Seorang Pendeta Atau Entah Apa Yang Jelas Pakainya Sering Aku Lihat Mirip Pemimpin Ibadah Di Gereja Katolik Kalau Bahasa Di Muslim Biasanya Rukiah Aku Lihat Proses Ini Mirip Bedanya Ya Doanya Pasti Tapi Keluarga Aku Bukan Katolik Ya Tapi Mau Gimana Lagi Mungkin Keluarga Aku Sudah Putus Asa Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Agama Apapun Aku Cuma Niat Sharing Yang Terjadi Di Keluarga Aku Aja Ya Setelah Diobati Pendeta Itu Mama Aku Semakin Tidak Karuan Tapi Kita Optimis Itu Memang Prosesnya Mama Mulai Sering Dikurung Sama Papa Karena Sering Ngelakain Diri Bahkan Mau Ngilangi Nyawa Adik Aku Dan Pendeta Itu Datang Tiga Kali Ke Rumah Tanpa Membuahkan Hasil Dan Merasa Bukan Jalan Yang Tepat Pengobatan Dari Pendeta Itu Pun Dihentikan Sampai Pada Akhirnya Tetangga Aku Mulai Antusias Sama Penderitaan Mama Aku Dibawalah Seorang Ahli Spiritual Entah Dari Mana Pakainya Serba Hitam Dan Pakai Ikat Kepala Semacam Belangkon Disitu Aku Menyaksikan Prosesi Yang Katanya Mengejutkan Mama Ternyata Udah Satu Tahun Ini Memanggil Arwah Salah Satu Anggota Keluarga Kami Yang Udah Nggak Ada Papa Mungkin Kelihatan Frustasi Aku Ceritain Bagaimana Ini Langsung Ke Intinya Mengenai Keterangan Yang Aku Simpulkan Bersumber Dari Mama Setelah Sembuh Diobati Sama Ahli Spiritual Itu Dan Kesaksian Hasil Penerawangan Dari Sang Ahli Spiritual Juga Dan Parahnya Lagi Mama Ternyata Dimanfaatkan Pelaku Praktek Santet Mama Tau Bagaimana Proses Memanggil Arwah Orang Tersayangnya Itu Dari Selembaran Yang Dibagikan Di Depan Wihara Waktu Implek Tahun Lalu Atau 2012 Entah Sekarang Dimana Selembaranya Jadi Arwah Yang Dipanggil Ternyata Anak Mama Yap Kakak Aku Atau Cece Aku Yang Udah Nggak Ada Selama Ini Meninggalnya Cece Aku Nggak Pernah Diceritain Karena Mau Melupakan Masa Lalu Peti Di Tahun 98 Lebih Lebih Kepenyesalan Orang Tua Aku Udah Terlalu Lalai Menjaga Cece Aku Dua Tahun Setelah Kejadian Itu Akhirnya Papa Sama Mama Bisa Lagi Komitmen Punya Anak Dan Lahirlah Aku Yang Membuat Mereka Memulai Hidup Barunya Selama Dua Tahun Itu Cece Aku Kabarnya Hilang Jadi Mama Sering Anggap Cece Masih Hidup Padahal Mustahil Kalau Menurut Papa Cece Yang Waktu Peristiwa Itu Umurnya Empat Tahun Hilang Waktu Dititipkan Tukang Soto Dekat Ruko Kami Saat Ini Tukang Soto Itu Bukan Jual Gerobak Tapi Diruko Juga Cuma Rukonya Bukan Milik Mereka Dari Papa Menikah Kita Udah Tinggal Disini Mungkin Tukang Soto Itu Terlalu Ketakutan Waktu Itu Dan Akhirnya Pergi Ninggalin Dagang Akhirnya Sampai Sekarang Tukang Soto Itu Pun Gak Pernah Kembali Kesini Sosok Yang Sekarang Mengikuti Mama Bahkan Mau Nyawa Mama Itu Bentuknya Sedemikian Rubah Mirip Cece Aku Waktu Terakhir Kali Dilihat Sama Orang Tua Aku Anak Kecil Umur Empat Tahun Jadi Ada Aliran Sesat Atau Oknum Yang Nyari Tumbal Untuk Praktek Santet Dengan Cara Yap Mama Aku Jadi Tumbal Tanpa Dia Sendiri Sadar Dia Sendiri Yang Manggil Jinya Untuk Menyerahkan Hidupnya Dengan Dali Di Selembaranya Tata Cara Komunikasi Langsung Dengan Seseorang Yang Tersayang Yang Telah Tiada Jadi Sampai Sini Semoga Kalian Faham Ya Sama Yang Aku Maksud Dari Cerita Ini Kita Lanjut Lagi Ke Cerita Proses Pelepasannya Susah Sekali Ternyata Perjuangan Kita Sampai Ke Malaysia Enggak Membuahkan Hasil Mengusir Jin Dengan Dua Agama Sudah Kita Coba Buddha Dan Katolik Menurut Ahli Spiritual Ini Mama Udah Enggak Punya Banyak Waktu Untuk Menemui Ajal Sampai Entah Gimana Caranya Ahli Spiritual Ini Besoknya Datang Lagi Dan Nyuruh Rutin Garam Di Rumah Sambil Rajin Sembayang Setiap Hari Yang Sekarang Setiap Mau Tidur Mau Nggak Mau Kita Lakuin Yang Akhirnya Mama Berangsur Membaik Keadaan Mama Sekarang Lebih Sering Berbaur Sama Keluarga Dan Tetangga Napsu Makanya Balik Dan Mulai Ngerawat Luka-luka Yang Dia Buat Sendiri Aku Betul-betul Nggak Paham Apa Yang Membuat Mama Sembuh Yang Aku Tahu Saran Dari Ahli Spiritual Itu Cuman Bar Garam Dan Rajin Ibadah Dan Itu Yang Membuat Aku Menyesal Seharusnya Aku Buru-buru Ceritain Kepapa Soal Cerita-cerita Dari Kesaksian Adik Mbak Biah Mang Jafar Dan Mang Ijun Mungkin Mama Bakal Cepet Sembuh Dan Dapat Penanganan Tapi Yang Membuat Aku Merinding Cuma Cerita Dari Mbak Biah Soal Lagu Keroncong Yang Didengarnya Itu Aku Pernah Lihat Sosok Anak Jadi Sebenarnya Lagu Itu Bukan Dari Mama Tapi Dari Dalam Kamar Mbak Biah Iya Kan Sekarang Keadaan Keluarga Ku Jauh Sekali Lebih Membaik Lebih Tentram Dan Ceria Jadi Pesannya Disini Cobalah Belajar Ikhlas Dari Kepergian Seseorang Yang Mau Kayak Apapun Kita Cintai Kita Sayangi Aku Minta Doa Yang Terbaik Buat Cece Aku Supaya Tenang Juga Aku Sendiri Yang Ternyata Baru Tau Punya Kakak Aja Shock Waktu Itu Tapi Setelah Tau Kenapa Di Umpet Umpetin Akhirnya Aku Paham Itu Aja Cerita Dari Aku Semoga Cerita Ini Bisa Kita Jadikan Pembelajaran Ambil Sisi Positif Dan Buang Jauh Hal Negatif Sampai Disini Saya Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Matur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh